Salah satu pendukung paslon 1, Olpa Emi Project, mengadakan berbagai kegiatan yang mendukung kemeriahan kampanye akbar kali ini, seperti berbagi makanan dan minuman secara gratis. Pernak pernik pun juga diberikan dengan berbagai gambar Anis Baswedan, mulai dari hand banner, sticker, photocard, hingga postcard. Jadi Olpa Emi Project ini kan dibentuk tanggal 4 Januari 2024 ya, di aplikasi X. Nah tujuannya, jadi tujuannya itu didirikan, tujuan didirikannya Olpa Emi Project itu yang pertama untuk mendukung Pak Anis secara personal, karena telah menginspirasi ya kan, menginspirasi para humanis khususnya. Yang kedua itu untuk memberikan kesadaran dan edukasi politik kepada masyarakat dengan cara yang menyenangkan. Yang ketiga itu menjadi wadah kreativitas masyarakat Republik Indonesia. Karena, kenapa saya bilang menjadi wadah masyarakat, dapat kita lihat itu bukan cuma makanan, melainkan ada karya-karya dari anak bangsa, dapat kita lihat di merch. Di sini dapat kita lihat ada Hall of Fame ya, itu perjalanan hidupnya Pak Anis, ada banner-banner juga untuk menampilkan prestasinya Pak Anis. Selanjutnya ada TV ya, itu TV-nya itu menampilkan Videotron yang pernah kami, yang pernah kami, ini ya yang pernah kami tampilkan di kota-kota di Indonesia. Selanjutnya ini tuh ada food truck ya, khususnya ini apa ya, merupakan signature ya, dari Olpa Emi Project, ada food truck-nya. Selanjutnya ada March, dari Januari pokoknya, dari Januari sampai Februari, sampai sekarang sih masih buka donasi, jadi donasinya itu kurang lebih dari 200 juta sebenarnya.